Hai sahabat pejalan semuanya kembali lagi dengan saya Indri Jaisa Putra dan saya Matius Reksi tentu saja di channel kami yaitu pejalan kecil Hai eh pasti ada yang bertanya-tanya nih kenapa pejalan kecil sekarang udah lama nggak video udah hampir 4 bulan 4 bulan nggak ada video sama sekali dan ke mungkin ada yang bilang Oh kehabisan konten segala macam itu enggak karena Corona bisa jadi sedikit tapi disini kami bakalan jelasin dan klarifikasi semuanya bahwa selama 4 bulan itu kenapa kami tidak kembali lagi ke studio alam kami ada sesuatu yang mengganjal ya yang bikin kami nggak balik ke sana dan mungkin di video ini kami bakalan balik ke sana tapi tidak sendirian tentunya tidak hanya berdua tidak bermalam tidak ada malam tidak ada kopi-kopi malam di hutan lantara suara krik-krik-krik itu enggak 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 akan ada kali ini Iya karena besok kita akan ditemani oleh beberapa orang teman kita teman tongkrongan ya karena kami sejujurnya kami takut untuk kembali kesana hanya berdua kalau yang pasti sih mungkin tiga atau empat jadi enam enam orang itu jumlah yang luar biasa karena biasanya cuma berdua ah disitu bakalan kami akan apa ya bercerita mungkin bercerita dari lebih banyak bercerita sih sebenarnya karena di konten-konten sebelumnya pada banyak yang nanya Bang coba dong sambil ngomong dijelasin dong ini begitu beli ini begitu enggak bukan itu tujuan kami bus subscribe memunculkan suasana alam ya alam itu sendiri ya suara alam suara air suara burung semua itu dimunculkan buat teman-teman yang suka alam yang kangen alam pengen dengar suara alam ya burung dan ada ciri khas alam lah pokoknya jadi kami lebih ke apa mendengarkan suara alam untuk kalian semua daripada mendengarkan suara kami yang mungkin kalian bisa dengar sendiri suara kami kayaknya enggak enggak banget gitu tapi nanti dalam video ini bakalan kami jelasin semuanya mulai dari rute perjalanan ya jarak tempuh penyeberangan jalan kakinya berapa menit terus suasana sekitaran bifak alam kami seperti apa studio studio kami sudah alam kami seperti apa dan tentunya udah enggak bagus kayak dulu lagi ya pastinya karena udah ditinggalin selama empat bulan empat bulan dan disana kami bakalan cerita hal-hal yang mungkin belum kami ceritakan atau belum kami sharing antara kami berdua dan teman-teman kami yang pernah pernah singgah atau pernah berkunjung ke bifak alam kami seperti ada hal yang mistis mungkin ya tentunya makanya kita berani kesana buat yang penasaran jangan stop video ini tonton terus dan kami bakalan sharing mulai dari adik selamat menikmati terima kasih selamat menikmati terima kasih selamat menikmati 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 selamat menikmati